Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan warga di Kebun Pisang, kawasan Limau, Depok, Jawa Barat pada Rabu Siang. Diduga pria tersebut adalah korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka tusuk. Sejumlah kerabat korban yang datang ke lokasi tempat ditemukan jenazah langsung histeris dan menangis saat memastikan bahwa jasad pria yang ditemukan adalah kerabatnya. Kerabat korban tak kuasa menangis dan pingsan hingga harus dipopong oleh warga. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi jasad yang diduga kuat sebagai korban pembunuhan. Kerabat korban menyatakan korban adalah sosok yang sangat baik semasa hidup. Ia diduga menjadi korban perampokan dengan pembunuhan, kena profesi korban sebagai pegawai ayam potong yang selalu membawa uang setelan tunai hingga belasan juta rupiah. Ini masukin ayam ke pasar-pasar, dia juga yang lagi. Kalau terakhir konteknya kapan bang? Dua hari yang lalu saya ketemu dia. Polresta Depok, Jawa Warat masih menyelidiki kasus pembunuhan ini. Dari hasil sementara polisi telah mengemankan sejumlah barang bukti dan guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban tiba ke rumah sakit Polri untuk diotopsi. Ini dari proses otopsi, jadi nanti mayat akan kita kirim ke rumah sakit untuk diotopsi. Lukanya ada beberapa macam, ada luka karena dipukul, kemudian ada juga luka sayatan, namun sekali lagi itu yang nampak di mata kita, tapi kita perlu, kita seawal belum diketahui, tapi ini sudah mulai ada tanda-tanda, tapi belum saya sampaikan di sini. Polisi sudah meminta keterangan dari saksi yang merupakan warga sekitar. Polisi juga masih mendalami barang korban yang hilang, agar dapat menentukan motif pembunuhan. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainyus melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih jauh penemuan jenazah, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Kasat Restrim Polresta Depok, Kompol, Deddy Kurniawan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, Pak Deddy, bagaimana kronologis penemuan jenazah ini? Jadi untuk kronologis, awal mulanya dari Bikat Polsek, Limong, menerima laporan dari masyarakat, Ketua RW, bahwa ditemukan sesosok mayat di sekitar Pohon Pisang, di Jalan Bango RT RW 303, Keluruhan Grukul, Ketamatan Limong. Setelah itu, Bikat, Reskrim, Polres, dan Polsek bergabung, melakukan cek TKP dan olah TKP, dan ditemukan memang terdapat sosok-sosok mayat dengan luka sayatan benda tajam sekitar di leher dan memar di beberapa bagian wajah, dan juga ada luka tusuk di bagian dada. Baik. Kemudian, apakah sudah diketahui penyebab kematian korban? Sementara untuk penyebab kematian korban, Mbak, sampai dengan sekarang kita masih nunggu hasil dari otopsi. Kebetulan untuk mayat masih di Rumah Sakit Kelamat Jati, kita tunggu hasil otopsi, Mbak, untuk penyebab kematiannya. Apakah ini sudah terkonfirmasi bahwa korban adalah korban pembunuhan, Pak? Diduga korban pembunuhan, Mbak, karena terdapat luka kekerasan di situ. Apakah ada barang-barang korban yang hilang, Pak? Untuk barang-barang korban, sementara diduga ada beberapa yang hilang, seperti handphone, tas kecil, dan juga dompet juga, Mbak. Dengan ditemukannya barang-barang yang hilang itu, apakah benar ini diduga perampokan begitu, Pak? Sementara kita masih olah TKP, Mbak, ya. Sementara kita masih olah TKP, kebetulan kita sudah memeriksa sekitar 7 saksi sampai dengan sekarang. Dan juga kita menemukan TKP kedua, yaitu di mana motor korban ada di sungai. Sudah diketahui informasi kenapa motornya ada di sungai, Pak, tanyai begitu? Ya, untuk sementara nanti, untuk hasilnya nunggu keseluruhan, Mbak. Sementara kan kita baru melaksanakan olah TKP ini. Kita memeriksa saksi-saksi, kita tarik barang bukti, dan lain sebagainya. Baik, banyak warga atau kerabat korban yang menduga korban adalah korban perampokan dengan pembunuhan, karena memang ia bekerja sebagai pedagang ayam potong yang setiap harinya membawa uang hingga belasan juta rupiah, Pak. Ya, sementara itu, Mbak, kita saksi-saksi semua dari teman-temannya, sudah kita mintain keterangan semua. Ya, mudah-mudahan, Pak, doakan saja untuk pelaku bisa kita ungkap secepatnya, Mbak. Oke, baik. Lalu, langkah terdekat begitu, Pak, apa yang akan dilakukan kepolisian sambil menunggu data-data dikumpulkan? Sementara untuk identitas korban sudah kita ketahui, kita sudah koordinasi dengan keluarganya, dan juga kita juga ini sedang mengolah TKP, Mbak. Kita kait-kaitkan antara beberapa keterangan saksi, terus yang kedua antara TKP pertama penemuan mayat atau jenazah, yang kedua TKP kedua penemuan motor, Mbak. Nanti baru kita bisa menyimpulkan, setelah itu baru kita bisa kejar pelakunya, Mbak. Mudah-mudahan, Mbak, dalam waktu dekat. Baik, Pak Deni, berdasarkan kondisi bagian luar jenazah, sudah berapa lama kira-kira korban ini meninggal dunia? Untuk kemungkinan kita dari hasil olah TKP, Mbak, kita bisa menyimpulkan kemungkinan kejadian tadi malam, Mbak. Kemungkinan tadi malam ya, Pak, ya? Ya, tidak lama. Apakah lokasi tempat ditemukannya jenazah korban ini merupakan memang jalur yang setiap hari dilewati oleh korban, Pak, atau lokasi yang sama sekali jauh dari tempat tinggalnya, atau aktivitasnya sehari-hari? Kebetulan jalur itu memang jalur pulang, Mbak. Jalur pulang dari korban setelah selesai melaksanakan kerjanya itu, Mbak. Baik, lokasi ini apakah sering memang terjadi pembunuhan atau perampokan begitu, Pak? Ini baru kejadian ini, Mbak, ya? Untuk kejadian masalah pembunuhan ini. Baik. Kemungkinan korban ini terbunuh atau dibunuh tadi malam dan ditemukan jenazahnya pagi-pagi oleh warga sekitar, ya, Pak, ya? Ya, betul. Tujuh orang yang sudah diperiksa dari siapa saja, Pak? Apakah semuanya memang warga sekitar? Kebetulan kita tujuh orang kita dalami pemeriksaan saksi saja dari teman-teman terdekatnya korban, Pak. Dari teman-teman terdekatnya korban, dan juga tempat pekerjanya korban sementara itu. Sudah ada, Pak, salah satu terduga pelaku atau yang mencurigakan, begitu, Pak, dari tujuh saksi tersebut? Mudah-mudahan, Mbak, ya. Mudah-mudahan kita tunggu, Mbak. Mudah-mudahan kita minta tujuhnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Mbak, kita bisa menangkap pelakunya, Mbak. Mudah-mudahan. Baik. Salah satu warga yang sempat kami wawancarai, Pak, mengatakan bahwa semalam masih berhubungan melalui WhatsApp dengan istrinya. Apakah memang korban ini bekerja sampai larut malam, gitu, Pak? Ya, kebetulan korban ini kerjanya memang sampai malam. Biasanya pulangnya memang sekitar jam 11, jam 12 itu baru nyampe rumah. Keterangan dari istri korban. Oke. Apa profesinya sehari-hari, Pak? Dia bekerja sebagai karyawan daripada salah satu pemotongan ayam. Baik. Apakah pekerjaan yang ia lakukan ini mengharuskan ia membawa uang dalam jumlah banyak, Pak? Ya, kebetulan korban ini ditugaskan oleh bosnya untuk mengambil uang. Mengambil uang setelah ayam-ayam itu ditrop ke beberapa pelanggan daripada bosnya itu. Oke, ada bos di sini. Bosnya juga menjadi salah satu jadi saksi yang saat ini sedang diidentifikasi, Pak? Ya, nanti kita periksa semua, Pak. Termasuk dari teman-temannya, dari orang tuanya, dan lain sebagainya. Kita periksa semua, Pak. Yang terkaitannya dengan kegiatan aktivitas daripada korban tersebut. Baik, Pak Dedy. Berdasarkan liputan rekan kami di lapangan, kami mendapatkan gambar visual bahwa ada seorang laki-laki dan dua orang perempuan berusia tanggung. Seperti itu, apakah itu merupakan kerabat korban atau mungkin istri dan ayah atau ibu ataupun kerabat dekat lainnya, Pak? Saya malah belum tahu, Pak. Oke. Ini kita dalam ima, ya. Pada saat mengidentifikasi korban, apakah keluarga sempat dibawa, Pak, untuk memastikan ke TKP? Ya, kebetulan pada saat kita olah TKP di situ, kebetulan ada salah satu yang mengenali korban, terus akhirnya istri daripada korban itu, kita perlihatkan apakah betul itu korban. Dan memang mengiakan bahwa itu adalah korban. Baik, terima kasih. Kompol Dedy Kurniawan, Kasat Reskrim, Depok, Jawa Barat, telah bergabung bersama kami di Aine Sore.